Mahkamah Konstitusi kembali menyidangkan pengujian materi Undang-Undang Pemilu Kada. Permohonan pada Registrasi Perkara No. 38 Garis Miring PUU 13 2015 diajukan oleh Adik Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan, Lanusin, yang merasa dirugikan dengan adanya pasal dalam Undang-Undang Pemilu Kada, yang menyatakan, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan pejabat petahana. Kuasa hukum Lanusin Andi Safrani mendalilkan, ketentuan pasal 7 huruf R Undang-Undang Pemilu Kada bertentangan dengan pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara demokratis. Dengan demikian, adanya ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu Kada dianggap telah menempatkan pemohon pada posisi yang berbeda di mata hukum dan pemerintahan. Dikarenakan pemohon adalah adik dari Bupati Ogan Kemering Ulu Timur yang saat ini masih aktif menjabat. Lebih lanjut, Safrani menegaskan, adanya perbedaan di mata hukum yang disebabkan oleh hubungan darah yang berasal dari kelahiran dan atau perkawinan merupakan hal yang tidak sesuai dengan perlindungan hak konstitusi yang mengamanatkan persamaan hak dan kewajiban di mata hukum dan pemerintahan. Dengan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ia menambahkan, sesuai pasal 1 huruf 14 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa yang menjadi subjek dalam hal konflik kepentingan adalah pejabat pemerintah. Sehingga dengan demikian, pemohon sudah seharusnya tidak terhalangi oleh adanya Undang-Undang Pemilu Kada tersebut. Hana Juliet, Hamdi, MKTV News, Melaporkan.